Berikut ini cara untuk yang namanya pasang kartu SD di HP Infinix. Jadi untuk kalian yang ingin mengaktifkan kartu SD atau menambah memori, langsung saja berikut ini. Pertama pastikan ada HP Infinix, kemudian kartu SD. Di sini saya pakai yang 32GB dan SIM Injector. SIM Injector ini fungsinya untuk mengeluarkan slot dari tempat kartu SD dan SIM card. Jadi biasanya kalau HP Infinix itu di sebelah kiri ini, kadang kalian bisa cek juga di atas ataupun di bawah, tergantung seris. Tapi rata-rata di samping kiri, asalkan kalian lihat ada lubang kecil, terus di sampingnya ada tempat slot, nah itu biasanya. Jadi kalian masukkan di sini di tempat SIM-nya, di lubang SIM-nya ini, ada lubang kecil, kalian masukkan SIM Injector. Kalian tekan sampai keluar, nah kalau sudah keluar kalian cabut. Seperti ini. Nah, untuk HP Infinix sekarang, tempat SIM-nya itu sedikit berbeda dengan versi lama. Kalau versi Infinix yang lama, bisa kalian lihat dia seperti ini. Tapi kalau yang terbaru, di sini tempat SD card. Nah, di bawahnya tempat SIM ada dua. SIM 1, SIM 2. Jadi, kalian tempatkan kartu SD kalian atau kartu memorinya, sesuaikan dengan lekukan yang ada di tempat SIM ini. Nah, seperti ini. Lekukannya seperti ini. Nah, kalian sesuaikan. Kalian tekan, sampai rata seperti ini. Nah, kemudian untuk SIM-nya sama juga. Seperti ini. Jadi, setelah itu, baru kalian masukkan. Kalau slotnya seperti ini, sesuaikan juga ada lekukan untuk tempat kartu SD. Nah, jadi setelah itu baru kalian masukkan di tempat yang sama. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, dia tidak akan mau bisa dimasukkan. Nah, seperti ini. Setelah itu, untuk HP-nya pada saat kita memasukkan kartu SD, tidak perlu dimatikan karena dia otomatis. Nah, kalau kartu SD-nya normal, dia akan terdeteksi dulu di sini. Ini cuma pertama kali saja. Jadi, kalau kita menghidupkan HP, memang selalu muncul seperti ini. Ini untuk mencabut atau eject, dan ini untuk menyiapkan. Kalau kartu SD-nya normal, tidak perlu diikuti. Perintahnya hapus saja notipnya. Dan kita langsung cek di bagian yang namanya yang ini. Ada menu pengelola file. Jadi, kita cek di situ. Nah, cek di bagian semua berkas. Nah, ini ada kartu SD. Itu normal. Kalau tidak muncul, mungkin ada beberapa kemungkinan kartu SD-nya rusak ataupun ada debu di terminal kuningan. Silakan dibersihkan. Jadi, sangat mudah. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.